Oke, pada kesempatan kali ini, kita akan mencoba untuk membuat animasi menggunakan video scribe. Kita buka dulu video scribenya. Nah, sebelum kita memulai membuat video scribe, silakan terlebih dahulu membuat yang namanya storyline ya. Jadi, ketika nanti membuat animasinya itu tidak lagi bingung apa yang mau dikerjakan. Jadi, di sini sudah ada skimnya, 1, 2, sampai berapa nanti, itu akan berurutan ya. Jadi, enak tinggal copy paste saja. Dan juga, semua peralatan seperti gambar-gambar seperti itu disimpan juga, didownload. Jadi, nanti enak ketika memasukkannya ke dalam Sparkle itu ya, ke dalam video scribe. Nah, ini ya, saya sudah menyiapkan. Nah, ini ya. Nah, sekarang kita coba mulai ya. Saya sudah login kemarin, jadi saya tinggal login saja. Oke, kita buat baru ya. Kita buat quick news scribe. Nah, di sini saya sedikit jelaskan terlebih dahulu. Apa saja bisa ditutup di sini. Kita mulai dari bagian atas dulu ya. Kalau ini adalah untuk menambahkan musik. Jadi, seandainya teman-teman mau menambahkan musik ke dalam animasinya, ini bisa langsung diputar ya. Dites dulu, kemudian nanti bisa ditambahkan di sini. Di sini juga bisa melakukan pengapelan soalannya, seandainya. Nah, seperti ini ya. Jadi, bisa kita kecilkan. Bisa jadi latar belakang soalannya. Atau bisa jadi fort plan juga. Seperti itu ya. Kalau sudah selesai, bisa kita conteng ini. Nah, ini kalau untuk musik. Kita coba pilih saja ya. Nah. Kemudian, di sini. Nah, yang ini adalah untuk perekaman suara. Jadi, seandainya teman-teman mau memasukkan suara teman-teman ke animasi di video scribe, bisa menggunakan ini. Bisa juga dengan mengupload audio, mengupload suara teman-teman yang teman-teman rekam di HP. Jadi, suara yang direkam di HP itu dimasukkan ke komputer. Kemudian, kita import menggunakan ini ya. Import MP3 ini. Nah, jadi. Di sini nanti adalah suara kita. Kemudian, yang ini tadi adalah musik. Yang sebelumnya tadi. Kalau mau merekam secara langsung, kita tekan ini. Kalau mau upload dari HP, kita tekan ini. Seperti itu ya. Karena saya belum ada. Komen suaranya, saya biarkan terlebih dahulu. Nah, kemudian ini adalah background-nya. Nah, ini background-nya bisa kita ubah. Ini adalah latar belakang dari animasi kita. Nah, kita mau misalnya warna apa. Ini bisa kita pilihnya di sini. Bisa kita gunakan. Nah, nanti. Seperti itu. Jadi, bisa kita ubah latar belakangnya. Saya ingin latar belakang yang warna putih saja. Jadi, saya balikkan saja ke default-nya. Oke. Kemudian, yang ini ya. Ini untuk tangannya ya. Jadi, kalau yang di atas sini. Tangannya di atas ini, latar belakang default-nya. Jadi, setelah katanya, tangan itu bakal muncul dari awal sampai akhir. Tidak dalam satu-satu frame itu. Kalau nanti satu-satu frame-nya, bisa kita ubah ke satu-satu. Nah, ini akan muncul di semua frame maksudnya ya. Nah, ini kalau ini adalah play from start. Jadi, mulai dari awal. Kalau ini nanti kita pilih dulu skin-nya. Atau ya, kita pilih dulu skin atau frame-nya. Kemudian, kita klik ini. Maka, dia akan memulai tampilan dari skin itu ya. Jadi, memulai start-nya. Start preview-nya. Kemudian, yang ini adalah untuk download atau upload. Nah, jadi ini nanti kalau sudah kita buat animasinya. Bisa kita tekan sini untuk kita simpan. Kemudian, di bagian sini. Nah, di sini yang paling banyak kita gunakan yang ini ya. Di sini untuk menambahkan gambar. Nah, ini untuk menambahkan gambar. Teman-teman bisa memilih gambar-gambar di sini banyak ya. Kalau teman-teman gambar pembantu ya. Ada emoji, ada money. Ini banyak sekali. Silahkan teman-teman explore saja ya. Kemudian, di sini kita juga bisa menambahkan text. Apa saja yang ingin digunakan bisa di sini. Banyak sekali pilihannya. Kita minute. Seandainya mau menambahkan font baru, pilih saja minute font dulu ya. Kemudian kita pluskan dulu. Jadi, dia ini statusnya seperti download seperti itu ya. Misalnya kita ingin menggunakan Britannic Ball ini. Nah, kita tanda, pilih tanda plus ini. Kemudian kita menconteng. Maka dia akan download ke dalam video spread ini. Jadi, dia benar-benar dulu font-font itu. Oke, kalau sudah kita pilih Britannic Ball. Kemudian kita oke. Di sini bahwa ada dia Britannic Ball. Nah, ini seandainya kita mau membuat apa seperti itu ya. Saya contohkan terlebih dahulu. Nah, ini bisa kita tarik. Juga bisa kita geser. Seperti itu ya. Ini akan saya hapus saja. Nah, di sini ada kunci. Tanda kunci maksudnya ini ketika kita kunci dia tidak bisa di apa tidak bisa digerakkan nanti ya. Karena sudah terkunci. Nah, kita buka dulu kunciannya baru bisa digerakkan lagi. Seperti itu ya. Kemudian di bagian sini Nah, ini adalah waktu animasinya. Jadi, animasi itu berdurasi 2,5 detik. Tandainya kita mau membuat animasinya berdurasi 4 detik. Seperti itu ya. Nah, kita coba dulu. Kita coba dulu ya. Yang 4,5 detik. Kita pilih ya dari sini ya. Nah, ini durasinya animasinya adalah 4,5 detik. Nah, gitu ya. Seandainya kita coba dengan durasinya adalah 1 detik. Kita coba. Nah, dia jadi ngebun ya. Oke, nah. Kemudian di sini ada yang namanya waktu tunggu. Nah, jadi ketika animasi itu sudah diputar nanti ada waktu untuk menunggu. Ada jeda seperti itu. Nah, ini jedanya bisa kita atur juga. Oh, misalnya 5 detik ya jedanya. Kita coba play. 1 detik. Kemudian jedanya 4 detik. 1, 2, 3. Seperti dia. Nah, kemudian di sini ada juga transisi. Transisi ini adalah perpindahan perpindahan itu jeda dari perpindahan dari satu frame ke frame lain. Nah, seandainya saya menambahkan gambar ya. Seandainya saya menambahkan gambar ini. Nah, jeda dari ini ke sini. Di sinilah namanya adalah transition time. Seandainya saya coba 3 detik ya. Coba 3 detik kita lihat asetnya. Ini 4 detik tadi. Nah, ini 3 detiknya. 1, 2, 3. Jadi sepindahan dari sini ke sini. kemudian di sini saya jelaskan lagi kamera setting ya. Nah, kamera setting di sini sangat perlu sekali ya. Jadi, seandainya teman-teman mau tadi kan misalnya di sini tadi misalnya kita mau zoom. Jadi, kita di sini tadi ketika frame yang ini tadi kita mau zoom-nya seperti ini. Ya, maka kita di bagian sini kita pilih yang ini ya. Jadi, kita simpan kameranya di posisi seperti ini ya. Kemudian ketika ini tadi tiba-tiba kita ingin yang seperti ini. Kita ingin tampilannya tidak besar lagi seperti itu. Tapi, seperti ini misalnya. Jadi, agak mengecil. Maka, kita simpan lagi. Kita pilih lagi ini kemudian kita set kamera tekanan position. kita coba lihat ya hasilnya. Nanti dia akan menghasil ya. 4 detik ini tadi ya. Kemudian 3 detik dia mengecil. Kemudian nah, jadi posisi kamera itu juga sangat penting sekali. Nah, kemudian yang ini sudah kita bahas kalau yang ini adalah clear elemennya yang disini untuk menghilangkan kameranya jadi menghilangkan tampilan dari kameranya tadi. Nah, yang ini untuk edit. Nah, disini juga sangat penting sekali. Kita coba yang ini ya. Kita coba menambahkan gambar komputer seperti itu ya. Untuk menambahkan gambar yang di luar dari gambar ini. Gambar di dalam sini atau gambar yang kalian punya sendiri adalah kita menggunakan yang ini. Kita pilih import ini. Nah, tinggal dipilih saja gambar apa yang mau dimasukkan seperti itu. Nah, seandainya saya ingin memasukkan ini ya. Ini gambar berupa git ini adalah gambar seperti video itu. Jadi, kita bisa memasukkan juga video di video save ini. Tapi, videonya formatnya gif ya. Jadi, bukan sebetulnya video. Jadi, dia gambar di bentuk gif. Seperti itu. Kita open saja. Kita coba. Nah, ini ya. Nah, ini sudah masuk ya. bentuknya 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 masih pena ya. ketika dia menggambar nanti, dia masih bentuknya pena. ini bisa kita edit saja di sini ya. Nah, di sini bisa kita edit. Nah, ini adalah cara untuk memasukkan memasukkan videonya ya. Video bentuk gif. Nah, seandainya kita ingin memasukkan misalnya gambar komputer ya. Jadi, misalnya gambar komputer itu mau kita dorong. Itu bisa juga teman-teman. Misal seperti ini ya. Ini saya hapus dulu. Sekarang. Nah, misalnya yang ini ya. Yang komputer ini. Nah, kita mau memasukkan komputer ini kita dorong. Jadi, bisa seperti ini ya. Nah, seperti ini. Kita ubah tangannya. Jadi, tangan drying hand-nya bisa kita ubah. Misalnya kita dorong ya. Nah, di sini teman-teman bisa pilih nanti di karakter yang mana yang teman-teman mau. Misalnya kita pilih misalnya Joe saja. Nah, kita pilih karakter yang lagi menunjuk ini ya. jadi dia posisinya nanti dia langsung mendorong seperti itu. Kita pilih saja. Oke. Kita coba tes. Karena ini tadi bentuknya video jadi terlalu lama saya hapus saja. Saya mau coba lihat yang tadi. dia masih menulis seperti itu ya. seharusnya dia mendorong bukan menulis. Jadi kita ubah lagi posisinya di bagian sini ya. Di draw ini kita ubah. Ini kan draw ini kan menggambar. Kita ubah menjadi move in. Jadi memasukkan ke dalam layar itu. Kita pilih move in. Kemudian kita centeng. Kita coba lihat hasilnya ya. nah jadi hasilnya seperti ini. Jadi dia mendorong kantilan seperti itu. Kemudian ada lagi trik satunya ya. seandainya teman-teman mau ada animasi menghapus seperti itu ya. Kita bisa menambahkan di sini kita tulis saja misalnya blank out. Kita tulis blank out. Jadi kita ingin menghapus itu tadi app komputer itu tadi ingin kita hapus. Kita tulis blank out. Kemudian kita enter saja. Nah di sini nanti ada gambar kertas kosong ya. Ada gambar kertas kosong. Nah ini kita pilih saja. Jadi nah kertas kosong ini nanti kita tarik memenuhi gambar yang ingin kita hapus tadi. nah seperti ini ya. Nah kita coba ya langsung ya. nah ini dia seperti menghapus ya. Tapi masih pakai panel. Jadi kita ubah dulu panel-nya. Kita pilih di element properties. Kemudian kita drawing hand-nya kita ubah menjadi yang penghapus ya. Teman-teman bisa pilih lagi di karakter mana yang teman-teman pilih. Kemudian di bagian nomor 2 kita pilih yang ada megang penghapus yang ini ya. ini megang penghapus kita pilih saja. Kemudian kita oke kan. Nah jadi kita lihat hasilnya. nah dia seperti menghapus gitu ya. Bagus sekali. Oke untuk yang selanjutnya ini misalnya menambahkan cat ya. Nah ini bisa nanti digunakan saja seandainya dibutuhkan tapi secara keseluruhan semua yang dibutuhkan dalam aplikasi ini sudah kita bahas ya.